Selanjutnya saudara, dengan diberlakukannya PPKM Darurat, jalur penyeberangan dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Bali ini diperketat. Penumpang atau pengguna jasa yang diwajibkan menunjukkan surat tes usap antigen negatif dan juga sertifikat vaksinasi. Seluruh penumpang bus yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur diminta untuk turun dan menunjukkan surat hasil tes usap antigen bebas COVID-19 dan juga sertifikat vaksinasi. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat, penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Bali dilihat lebih sepi dari biasanya. PPKM Darurat berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali. Di hari kedua pelaksanaan, kunjungan melalui Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, Bali menurun sebanyak 41 persen. Ada 11 penerbangan yang dibatalkan menuju Bali. Sementara, keberangkatan juga mengalami penurunan sebanyak 57 persen. Bagi para pelaku perjalanan melalui Bandara, harus membawa hasil tes PCR negatif COVID-19 dan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Pantauan terkini dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Enot Sugiharto. Enot, selamat siang. Seperti apa pengetatan yang diterapkan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi ini? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat ini di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi nampak kepi dan lebih lengang atau menurun sekitar 50 persen dibanding hari biasanya. Seluruh pengguna jasa penumpang yang tidak menyeberang ke Pulau Dewata, Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan ASD Pekitapang, Banyuwangi ini diwajibkan memiliki test web atau hasil negatif COVID-19 serta menunjukkan sertifikat vaksinasi. Hal ini menjadi syarat wajib bagi seluruh penumpang atau pengguna jasa yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Dewata, Bali. Jika dibanding hari biasanya jumlah total penyeberangan yang ditetiksi atau informasi yang terutama dari pihak ASD ini menurut sekitar 50 persen yaitu khusus untuk pendaraan 4 serta roda 2. Namun untuk pendaraan logistik hingga hari ini masih tersantau normal meski tidak banyak. Karena hal ini adalah jalur khusus dimutuskan untuk logistik ini masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitasnya. Namun bagi pengguna jasa yang tidak memiliki kepentingan yang darurat ini pihak pelabuhan atau petugas saat COVID-19 Banyuwangi ini memperketat dan tidak memperbolehkan jalur penyeberangan untuk menjaga sterilisasi dari COVID-19 antar lintas Jawa-Bali ini. Sementara itu hingga siang hari ini sebanyak 32 kapal masih dioperasikan untuk memberikan jasa jalur penyeberangan lintas Jawa-Bali di pelabuhan Ketapang, Gilimano. Ya, Enno Sugiharto tadi melaporkan juga bagaimana penurunan penumpang dan juga kendaraan yang melalui pelabuhan Ketapang dari Jawa ke Bali ini mencapai 50%. Terima kasih Enno Sugiharto dari Banyuwangi, Jawa Timur.